bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wabihin asla'in ala murid niwad din wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa salli ajma'in amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yisirli amri wa hlul uhdata milisani yabgaw gawli amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya anak-anak hari ini alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat amin ya rabbal alamin anak-anak disini kita akan belajar tentang asma'ul husna al-qawi dan al-qayyum di mata belajaran akidah ahlak namun sebelum kita belajar tentang itu semua mari kita awali dengan pembacaan doa ya pembacaan suratul fatiha dan juga doa sebelum belajar agar selama proses belajar mengajar kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga selama proses belajar kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nantinya ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bersama bismillahirrahmanirrahim ilah adiratul nabi Mustafa Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallamu alihi wa izu'aji wa duri'at wa ahimdhi ajma'in شي'un lillahi lahumul fatiha amin amin allahumma salli salata kama'ila selamat menikmati ya baik anak-anak kita masuk pada materi kita yaitu Asma'ul Husna Al-Qawi dan Al-Quyum nah anak-anak sebelum kita mempelajari tentang Al-Qawi dan Al-Quyum nah Asma'ul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang baik jumlahnya ada 99 nah diantaranya adalah ini Al-Qawi dan Al-Quyum kita bahas yang Al-Qawi dulu Al-Qawi artinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Perkah Perkasa artinya adalah Maha Kuat lagi Maha Perkah Perkasa kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada batasnya anak-anak Allah lah yang Maha Kuat dan Maha Perkah Perkasa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala keperkasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah abadi dengan kekuatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun hanya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya Allah yang bisa ya tidak ada yang bisa menciptakan itu semua kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian buktinya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat Al-Qawi adalah adanya alam semesta ini anak-anak adanya alam semesta dan segala isinya ini merupakan bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawi kemudian adanya planet di luar angkasa dan juga adanya pergantian siang pergantian malam dan lain sebagainya ini adalah bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawi alam yang luas dan indah ini menunjukkan penciptaannya yang maha kuat dan maha perkasa anak-anak nah kemudian hikmah mengenal Asma'ul Husna Al-Qawi ini adalah yang pertama meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah sumber kekuatan kemudian hikmah yang kedua adalah memperkuat iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang ketiga adalah kita harus menjadi seorang mu'min yang kuat tidak hanya kuat fisik tetapi juga kuat mental dan yang terakhir hikmah dari mengenal Asma'ul Husna Al-Qawi adalah melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah ini adalah hikmah daripada Asma'ul Husna Al-Qawi kemudian kita lanjutkan ke Al-Quyum Al-Quyum ini artinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mandiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mandi yang maha mandiri Al-Quyum ini memiliki dua makna anak-anak yang pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mandiri yang berdiri sendiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan apapun atau siapapun jadi Allah itu maha mandiri anak-anak tidak perlu bantuan atau tidak membutuhkan bantuan siapapun atau apapun jadi Allah itu maha mandiri kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu mengatur makhluknya kemudian bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat Al-Quyum adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit tanpa bantuan siapapun dan jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak terhadap sesuatu maka itu semua pasti akan terjadi kemudian ada pun cara meneladani sifat Al-Quyum ini adalah kita sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika kita ini menghadapi berbagai macam kesulitan ya jadi kita meskipun mendapat berbagai macam kesulitan harus tetap tegar ya dan tidak mudah untuk menyerah menyerah ini adalah cara kita untuk meneladani sifat Al-Quyum nah kemudian hikmah mengenal Asma'ul Husna Al-Quyum hikmahnya apa yang pertama adalah mengetahui kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan kemudian yang kedua adalah memperkuat iman dan taqwat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang ketiga adalah kita harus menjadi seorang mu'min yang mandiri dan tidak menggantungkan diri kita ini kepada orang lah orang lain dan yang terakhir yang keempat hikmah mengenal Asma'ul Husna Al-Quyum adalah membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada yang lain itu anak-anak hikmah mengenal Asma'ul Husna Al-Quyum nah anak-anak mungkin itu saja yang bisa Pak Muklas sampaikan kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf yang sebesar-besarnya Insya Allah kita ketemu lagi di pelajaran yang berikutnya dari Pak Muklas kurang lebihnya mohon maaf Wallahun waqfid ila aku wa mitarik thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati